Di langit, dua serangan yang mencengangkan, membawa kekuatan yang luar biasa, seperti dua meteorit besar, bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, angkasa berguncang, dan energi yang mengerikan keluar dari pusat ledakan. Energi ini, sangat dahsyat, seperti ombak, menyapu seluruh angkasa. Roh langit dan bumi tiba-tiba mendidih, terus-menerus berjatuhan dan mengamuk, seperti minyak mendidih dalam panci minyak, kekuatan teror, gila meledak dan menyapu seluruh dunia. Bang, energi besar, begelombang menyebar, menyebar, Wu Chen dan Jinghu keduanya tenggelam. Sembilan hari Raja Peri terkejut. Melihat dampak energi, Wu Chen tidak berkata apa-apa. Dia segera mengubah kekuatannya, cahaya keemasan yang terang, meledak, menanamkan, kekuatan besar, terkondensasi menjadi pertahanan yang kokoh, menghalangi dampak energi. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Badai energi ini berlangsung selama dua menit, yang perlahan-lahan menyebar, dan sosok mereka secara bertahap terungkap. Tetapi jika seseorang ada di sini, mereka akan sangat terkejut. Pada saat ini, Jinghu melayang di udara, dan pakaian hitamnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan otot-ototnya. Sebaliknya, Wu Chen tampaknya jauh lebih baik. Pertahanan kokoh yang dibangun oleh Raja Abadi melindunginya dengan kuat, membuatnya terhindar dari dampak energi penghancur. Kalau tidak, situasinya saat ini jelas tidak seperti sekarang. Bocah yang menyebalkan, wajah Jingsu tenggelam, begitu suram sehingga dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat hingga berada di luar imajinasinya. Bahkan dia sangat terkejut dengan serangan tadi. Kidan darahnya melonjak, bergulung-gulung, dan amarahnya terus bergulung-gulung. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan amarah yang hebat, yang hampir membakar pikirannya. Dia berharap Wu Chen bisa dikuliti dan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Ah, minuman keras Jinghu, kekuatan super, keluar dari tubuhnya, momentum yang kuat, melonjak ke segala arah, badai, cerewet, sangat luas. Melihat ini, wajah Wu Chen menjadi semakin bermartabat. Dia tahu bahwa Jingsu telah benar-benar marah padanya. Dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan supernya untuk mengalahkan dan membunuhnya. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia ingin melihat seberapa mengerikan dan kuatnya kekuatan puncak dari sembilan surga dalam situasi ekstrim bintang. Sihir membunuh. Jinghu meraung, sihir yang kuat, keluar dari tubuhnya, dan terus menyebar ke sekeliling, menyebar dengan gila-gilaan, kekuatan super, pecah dengan hebat, langsung keluar, gila ke segala arah. Ledakan, langit dan bumi berubah-ubah, rohnya ganas, gelombangnya gila, dan suara, hula, tak henti-hentinya, seperti panci minyak mendidih. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Tubuh Jinghu sedikit gemetar, matanya membulat, dan darah merah di pupilnya semakin kuat, seolah-olah itu adalah darah, dan sangat menawan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat dan mengejutkan melonjak keluar dari tubuh, dan roh langit dan bumi melonjak masuk. Cahaya berdarah, seperti gelombang yang bergelombang, menyapu langit dan bumi. Pada pandangan Wu Chen, Jinghuansen tersenyum dingin, dan perlahan mengangkat tombak naga hitam, yang telah lama didambakannya. Sekarang biarkan anak ini merasakan kekuatan besar lingbao tingkat bumi. Napas yang kuat meletus, dan kekuatan super dituangkan ke dalam tombak naga hitam. Tombak naga hitam bergetar, tekanan yang kuat, menyebar dengan cepat, darah melonjak, gelombang besar menyapu, dan itu sangat menakutkan. Setelah menyerap aura yang sangat besar, tombak naga hitam itu mekar dengan cemerlang. Ki berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi tombak naga hitam itu, menutupi seluruh tubuh Jinghu, membuatnya tampak sangat ganas, seperti hantu, mengerikan. Pada saat ini, napas Jinghu telah naik ke ketinggian baru, membuat ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Tombak naga hitam itu bergetar, mengeluarkan nyanyian naga yang keras, dengan cahaya darah yang menyilaukan, meraung dan membubung tinggi. Pada saat yang tepat, darah langit meledak dan menyebar dengan liar, membentuk lautan darah di belakangnya. Di lautan darah, gelombang darah bergulung dan jatuh, gelombang yang tak terlukiskan dan ganas, menyapu terbuka. Kematian, Jinghuang meraung dengan marah, dan niat membunuh melonjak. Tiba-tiba, lautan darah merobek, cahaya darah yang menyilaukan, merobek langit dan bumi. Dengan gelombang teror yang tak terlukiskan, ia melonjak keluar seperti gelombang yang mengamuk, dan menyerang Wu Chen dengan ganas untuk membunuhnya. Kekuatan ini, di antara para raja abadi, Wu Chen mendongak ke arah Jinghuang. Dari gerakan pihak lain, dia mencium bau bahaya yang ekstrim. Dia mengerti bahwa gerakan ini pasti mengguncang bumi. Jika dia tidak bisa menghentikannya, apa yang menunggunya akan menjadi bencana yang menghancurkan. Tapi sekarang, dia tidak tahan untuk menyimpan apapun. Dengan raungan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menuangkan semuanya ke lengan kanannya. Di lengan kanannya, cahaya keemasan bersinar, petir bersinar, dan cahaya terang itu seperti emas asli. Itu indah dan hampir menyilaukan. Langit dan bumi melonjak, roh bergetar, kekuatan yang tak terlukiskan, mekar dari lengan kanan, melonjak, tak terbatas, dan bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang panas, membakar, energi yang luas dan kuat, berkumpul di dalamnya, akan mengeluarkan kekuatan penghancur sewaktu-waktu. Sembilan Perubahan Naga Wu Chen berteriak dengan marah, tinjunya tiba-tiba terlontar, kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan kehampaan, sangat ganas, membidik jingsu, semuanya mengalir turun, seperti badai. Pada saat ini, dalam menghadapi serangan kuat jingsu, Wu Chen tidak ragu untuk menggunakan keterampilan uniknya. Raungan Raungan naga, tersapu oleh energi ini, membuat aura antara surga dan bumi menjadi sangat ganas. Arus udara melonjak, gegar otak yang gila, menghalangi matahari, bahkan langit yang awalnya merah gelap, telah menjadi suram saat ini. Naga itu naik ke langit, tubuhnya yang besar dingin dan kuat, seperti tubuh baja, yang diresapi dengan semacam gelombang yang berdebar-debar, membuat orang takut dan takut, dan semua yang mati berada dalam bahaya. Pada saat ini, Wu Chen juga tidak memiliki tangan kiri, dan secara langsung menampilkan sembilan perubahan naga. Tepat pada waktunya, langit dan bumi bergetar, angkasa bergetar, momentum dahsyat, kekuatan dahsyat, berubah menjadi hantaman yang menggetarkan dunia, langsung menerobos udara, mengeluarkan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi, dan dengan dahsyat menyerbu ke arah Jingyao. Meraung, naga besar itu meraung terus-menerus di udara. Itu mengerikan dan kuat, itu meletus seolah-olah itu adalah gelombang pasang yang mengamuk. Itu terus bergulir dan menyerbu ke seluruh tempat. Kekuatan yang luar biasa belum jatuh, dan udara di sekitarnya meledak lapis demi lapis. Badai yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Kekuatan Changlong tidak ada bandingannya. Anak ini, Jingwang menatap naga besar ini, dan wajahnya juga dingin. Kekuatan naga ini benar-benar mengerikan. Mengerikan, itu adalah ledakan yang mengamuk. Kemarahannya meluap, bahkan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Jadi dapat dilihat betapa kuatnya gerakan ini. Anak ini tidak boleh tinggal. Wajahnya bersinar dingin dan membunuh, dan hati Jingsu yang membunuh melonjak. Anak ini, dia harus membunuh, jika tidak, yang mati mungkin adalah dia. Dengan raungan, Jingwu memegang tombak naga hitam di tangannya. Tombak di tangannya membelah langit dan jatuh. Cahaya darah yang melonjak menerobos langit dan membelah langit dan bumi dengan marah. Pada saat ini, di tengah langit, naga meraung dan kekuatannya mengejutkan. Di sisi lain, darah melonjak dan langit sangat kuat. Keduanya menempati setengah dari langit masing-masing. Kekuatan besar, wabah yang melonjak dan kengerian yang tak tertandingi. Mereka terbang melintasi langit, seperti dua meteorit besar, dan akhirnya saling bertabrakan. Ledakan, naga dan cahaya darah bertabrakan satu sama lain, dan suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Mereka saling mengikis, saling menangkal, dan akhirnya berubah menjadi ledakan yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat meletus dari pusat tabrakan, menyapu seluruh ruang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, membentuk awan jamur, membubung ke langit, dengan kekuatan yang luar biasa. Pusat ledakan telah berubah menjadi ruang hampa, udara telah menguap kering, badai yang mengerikan, gelombang demi gelombang, terpancar keluar, dan memecahkan ruang. Di bawah dampak energi yang sangat besar ini, bahkan Raja Abadi Wu Chen tidak dapat menahan dampak dari kekuatan besar ini, dan langsung hancur dan berubah menjadi hujan ringan. Gas darah yang sangat besar, membawa momentum yang mendesak gunung untuk membelah gunung, bergegas keluar dengan ganas dan berguling ke segala arah. Ah! Wu Chen berteriak, terguncang untuk terbang di tempat, memercikkan darah yang tak terhitung jumlahnya di udara, darah mewarnai langit, indah seperti sebuah gambar. Badai yang menghancurkan, menyapu langit dan bumi, berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian perlahan menghilang menjadi debu. Wu Chen tersandung dan jatuh ke belakang lebih dari sepuluh zang, yang membuatnya sulit untuk menjaga tubuhnya tetap stabil. Darah di mulutnya terus meluap, napasnya jatuh ke titik terendah, dan darah di tubuhnya bergolak dan hampir tidak bisa ditekan. Hanya mata itu yang masih tajam, dan mata mereka dingin dan tajam seperti pisau, menyapu lawan dengan keras. Di sisi yang berlawanan, situasi Jinghu tidak begitu baik. Energi yang melonjak dan ledakan terus-menerus membuat seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Darah mengalir keluar, dan seluruh tubuhnya diwarnai merah, dan dia benar-benar manusia darah. Setan kecil yang penuh kebencian. Jinghuang menggertakkan giginya dan membenci Wu Chen sampai tingkat yang tidak dapat ditambahkan. Dia tidak pernah menderita cedera serius seperti itu sejak dia berlatih. Kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga berada di luar imajinasinya. Sekarang, dia memiliki sedikit penyesalan. Mungkin, dia seharusnya tidak keluar dan merampok barang-barang dari tangan Wu Chen. Kekuatan pria ini jauh di luar imajinasinya. Bahkan ketika kultifasinya telah mencapai puncak Singji Jingju Chong Tian, dia telah dipukuli seperti ini. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan. Dia harus mengalahkan Wu Chen dan membunuhnya secara menyeluruh. Jika tidak, dia tidak dapat mengambil tombak naga hitam itu. Nah, kamu telah membuatku kesal, kamu akan menyesalinya. Jingju sangat marah. Dia tidak pernah membenci orang seperti ini. Hari ini, dia membenci Wu Chen. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Jingju. Dia bahkan membunuh Hugh Sirius, orang kuat di Hualong Jing, apalagi Jingju. Alasan mengapa dia harus bertarung dengan Jingju hari ini bukan hanya karena tombak naga hitamnya dirampok oleh pihak lain, tetapi juga karena dia ingin mencoba. Dengan kekuatannya saat ini, dapatkah dia mengalahkan sembilan orang kuat teratas di Singji Jing? Tombak naga hitam, bunuh semua makhluk dengan marah. Jingju meraung, kekuatan spiritual yang besar keluar darinya. Itu luar biasa, seperti iblis yang sedang tidur bangun, mengeluarkan kekuatan yang kuat dan ekstrim, yang membuat dunia bergerak. Ledakan, ruang angkasa bergetar hebat saat ini. Roh seluruh langit dan bumi tampaknya mendidih. Langit yang awalnya suram berangsur-angsur menjadi gelap. Di bawah pengaruh kekuatan ini, awan putih berubah menjadi awan sihir hitam. Di antara mereka, hantu-hantu yang ganas meraung, roh-roh yang mengeluh meraung dan setan-setan menjerit. Pada saat ini, tubuh Jinghu bergetar hebat. Jelas bahwa dia telah mencapai batasnya. Kekuatan supernaturalnya meluap dari tubuhnya dan menyebar. Itu perkasa. Itu membubung ke langit. Roh iblis membubung ke langit dan menutupi langit. Seperti yang dapat Anda bayangkan, sekarang Jinghuang telah mengabaikan segalanya, hanya ingin mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Mati untukku. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang dahsyat dan ekstrim tiba-tiba keluar dari Jingsu. Momentum yang dahsyat dilepaskan, dan kekuatan supernatural, seperti gelombang yang mengepul, dibawa dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan gunung dan laut, Wu Chen menjadi marah dan melancarkan serangan yang ganas padanya. Bang, setelah serangan Jingsu, tubuh Wu Chen terguncang lagi. Ada hujan darah yang tak berujung di udara. Luka di tubuhnya bahkan lebih serius, dan itu telah menambah lukanya. Namun, matanya sangat ganas, menatap Jingsu yang berlawanan, penuh dengan pertempuran yang sengit. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat puncak Jiuchong Tian di Singjijing. Kata-kata itu jatuh, tubuh Wu Chen terguncang, kekuatan yang kuat, dengan cepat keluar dari tubuh, di seluruh sembilan hari dan sepuluh tempat. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh tubuhnya, yang membuat Wu Chen bermandikan cahaya yang tak berujung. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya. Pakaiannya menari tanpa angin, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi, yang sangat mengejutkan orang-orang. Di sekelilingnya, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya, dan roh langit dan bumi melonjak. Di bawah bimbingan cahaya yang luas, roh langit dan bumi terus berkumpul, membentuk tiga sabuk cahaya, terbang di sekitar tubuhnya, kekuatan yang kuat, berkumpul dengan gila, melonjak keluar, membuat ruang bergetar dan bergetar hebat. Dengan tatapan dingin, wajah Wu Chen dingin dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hari ini, dia akan membunuh orang tua itu. Kalau tidak, akan menjadi nasib yang sangat tragis untuk menunggu ajalnya. Ledakan, pada saat ini, langit dan bumi mendidih, dan aura supernatural langit dan bumi melonjak liar. Tiba-tiba, gelombang aura besar tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Di sisi lain, Jing Su terkejut. Dia menatap Wu Chen, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa ada kekuatan yang begitu kuat di Wu Chen. Ini benar-benar luar biasa. Jangan ceroboh. Dari tubuh Wu Chen, Jing Su mencium napas bahaya yang ekstrim. Dia mengerti bahwa gerakan Wu Chen juga harus sangat kuat dan bertenaga. Itu benar-benar gerakan pembunuh abadi dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mati untukku. Dengan raungan amarah, momentum seluruh tubuh meningkat tajam, dan kekuatan super dan kekuatan yang luar biasa pecah, yang menyebabkan perubahan langit dan bumi. Langit dan bumi berubah, dan roh langit dan bumi yang luar biasa menyerbu masuk, membentuk pusaran besar dan ekstrim, yang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pusaran air. Ini, energi yang besar dan menakutkan, mengalir melalui langit dan menutupi langit, seperti Optimus Prime. Energi yang terkandung di dalamnya, ajaran sesat dan kengerian, sudah cukup untuk membunuh sembilan orang kuat di bintang ekstrim, bahkan sembilan orang kuat di bintang ekstrim, tidak tahan. Tangan Jing Su diletakkan di depan dadanya, dan kekuatannya yang dahsyat terus-menerus dituangkan ke tangannya. Dengan terus-menerus menuangkan kekuatannya yang dahsyat, bola energi yang besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di antara tangannya. Di permukaan bola energi ini, guntur berkedip, cahaya hitam terbang, berbagai pola magis, berbagai mantra berputar dan terbang di sekitar bola energi, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Hanya sedikit orang di bawah lingkungan Hualong yang dapat menahannya. Langit dan bumi tampaknya mendidih. Roh langit dan bumi yang liar melonjak liar. Ruang alun-nalun semuanya terpengaruh. Angin dan hujan berubah, dan udara meledak, seperti minyak mendidih di panci minyak, mengalir, gemerincing. Di sisi lain, Wu Chen dikelilingi oleh cahaya yang paling kuat. Kekuatan yang luas mengelilinginya, seluruh orang itu seperti dewa surga. Pedang ki yang perkasa menyebar terus-menerus. Luas, kuat, dan menakutkan. Pisau kedelapan dari metode pemotongan Suanyuan. Wu Chen tiba-tiba minum, memegang pisau pembunuh naga, dan langsung menampilkan pisau kedelapan dari metode pemotongan Suanyuan. Pada saat ini, di hadapan jingsu yang kuat, Wu Chen juga membuat pedang kedelapan yang kuat dari metode pemotongan Suanyuan. Kekuatan pedang kedelapan benar-benar menakutkan dan tak terhentikan. Hanya kekuatan yang kuat yang dilepaskan dari tubuh Wu Chen. Kekuatan spiritual yang luas, bercampur dengan kekuatan untuk mengakhiri semua hal, menerobos udara dan bergegas ke jingiau. Kekuatan besar dilepaskan, membuat seluruh langit menjadi satu dengan pedang ki yang terang dan tak berujung, mengalir keluar ke seluruh dunia, di mana-mana, cahaya pedang ada di mana-mana, tersebar ke segala arah, melesat keluar dalam kemarahan, menyebar ke seluruh dunia. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah gerakan yang menghancurkan dan unik. Itu dapat ditembakkan dengan satu tebasan dan memotong langit dan bumi. Melihat gas pedang yang tak berujung, Jing Su sangat marah, wajahnya mengerikan, dan dia berteriak keras. Bola energi dengan energi yang kuat dan mengerikan di tangannya meledak dengan buntur yang pekat, kilatan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan memenuhi seluruh ruang. Bola cahaya ajaib, Jing Hu tiba-tiba minum dan mengangkat bola cahaya energi. Ketika pisau kedelapan dari metode pemotongan suanyuan milik Wu Chen datang, itu juga dipadamkan. Cahaya listrik kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan penuh, menghantam kekuatan besar itu dengan keras. Di tengah langit, dua kekuatan yang kuat bertabrakan dengan keras, dan ledakan hebat terjadi dalam sekejap. Kekuatan yang paling kuat terakumulasi dalam sekejap dan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika mencapai batasnya, ia meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu membentuk pilar cahaya yang mengjulang tinggi dan melesat ke langit. Ia meletus dengan ledakan yang memekakan telinga dan gengsi yang sangat mengerikan. Energi yang tak berujung dilepaskan, seperti ombak yang menyapu dengan liar, menghancurkan ruang, pilar cahaya energi yang besar, jatuh dari langit, mengalir melalui dunia, luas, bercampur dengan kekuatan kehancuran, mengeluarkan kekuatan yang mengguncang bumi, mengalir turun, lapisan udara demi lapisan, menjadi ruang hampa, ruang terkoyak, tidak mampu menahan kekuatan ini. Ah! Ah! Dua teriakan keluar dari udara pada saat yang sama. Kemudian, dua sosok terguncang keluar dari pusat ledakan. Mereka terus mundur, dan sosok-sosok itu menumpahkan darah yang tak berujung di udara. Kekuatan ini terlalu kuat, dan keduanya terluka. Pembunuh naga Pada saat ini, Wu Chen membelah pisau pembunuh naga. Cahaya terang dari pisau itu terus mengalir keluar dan bergegas ke jingsu. Pedang pembunuh naga adalah senjata ajaibnya sendiri, yang sepenuhnya terhubung dengannya. Dia dapat mengendalikannya sesuka hati. Bahkan jika itu jauh, dia dapat menggunakannya dengan fleksibel dan bebas. Sebaliknya, jingsu baru saja mendapatkan tombak naga hitam. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Dia pasti tidak dapat menggunakannya dengan fleksibel dan bebas. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan orang tua itu sepenuhnya. Di sisi lain, jingsu sedang mundur. Kekuatan mengerikan menyerangnya untuk menghancurkannya. Iblis kecil yang penuh kebencian. Saya tidak tahu seberapa jauh ke belakang, jingsu akhirnya menstabilkan tubuhnya. Matanya penuh amarah, dan dia ingin membunuh Wu Chen. Namun, saat ini, dari punggungnya muncul kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini, seperti gelombang ombak yang umum, melonjak. Awalnya, dia mengira itu adalah badai energi sebelumnya. Badai energi ini sangat kuat. Secara alami, dia juga sangat jelas, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan besar itu semakin dekat. Pada saat ini, tubuh jingsu tiba-tiba bergetar dan menyadari bahwa itu tidak baik. Tubuhnya juga membuat respons alami. Ini, jingsu melihat ke belakang dan tidak tahu. Dia takut. Dia melihat sebuah pisau, yang merupakan pisau pembunuh naga milik Wu Chen. Bagaimana mungkin, jingsu merasa luar biasa. Dia belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Tidak, itu berbahaya. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan dia terkejut. Dia kembali dan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera memacu kecepatannya dan mencoba menghindarinya. Namun, dia berpikir untuk menghindar saat ini. Jelas sudah terlambat. Dia melihat bahwa pembunuh naga itu bergegas turun dengan cepat, mengenainya dan menusuk jantungnya. Di sini, tubuh jingsu tiba-tiba berhenti, dan dia menunduk sedikit ke arah pisau berharga di dadanya. Pisau itu telah menusuk jantungnya dalam-dalam. Bahkan darau yang abadi harus terbunuh dalam luka yang begitu serius. Bagaimana mungkin, bagaimana aku bisa mati? Jing Wang membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Dia terus memuntahkan darah di mulutnya, dan banyak kekuatan hidup berlalu. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar panggilan kematian. Sebuah lubang hitam besar, seperti mulut sembilan neraka, akan menelannya. Lakukan kejahatanmu sendiri, jangan hidup. Wu Chen tidak punya belas kasihan melihat Jing Wang mati. Orang tua ini datang untuk merampas tombak naga hitam dari tangannya. Sekarang ada akhir seperti itu. Dia hanya memakan buah yang buruk dari dirinya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Pada saat ini, sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya hampir sepenuhnya kelelahan karena energi pertempuran yang ganas mendapatkan beberapa suplemen. Energi yang kuat ini, tentu saja, Wu Chen tahu bahwa itu diambil dari Jing Su. Setelah menyempurnakan formula Phoenix-nya, itu dituangkan ke dalam dirinya dan diisi dengan energi yang dia konsumsi. Pedang naga, tombak naga hitam, kemarilah. Wu Chen meraih tombak naga hitam dengan tangan besar. Segera, gelombang energi mengalir ke dalam tubuhnya untuk mengusirnya. Wu Chen mengabaikan ini, membuka cincin penyimpanan secara langsung, mengambil tombak naga hitam, dan menyerahkannya kepada pisau jagal naga untuk dimakan setelah pertempuran berakhir. Kemudian dia mengambil ramuan lain dan menelannya tanpa melihatnya. Untuk mengalahkan Jing Su, dia menghabiskan banyak tenaga, sehingga mengakibatkan tubuhnya kekurangan tenaga. Sekarang dia berada di Gurun Timur, tempat para iblis tinggal. Sekarang sudah gelap, dan hampir gelap, dan para iblis secara bertahap aktif. Oleh karena itu, dia harus mempertahankan kekuatan tempur yang kuat agar dapat bertahan hidup di tanah yang berbahaya ini. Setelah beberapa saat, tampaknya mereka mendengar gerakan besar di sisi ini. Saya tidak tahu berapa banyak iblis yang bergegas keluar. Begitu mereka melihat Wu Chen, mata mereka langsung memerah. Wu Chen adalah orang yang hidup besar dengan darah yang melimpah. Ini adalah suplemen yang bagus untuk mereka. Mata Wu Chen dingin dan tajam. Bahkan jika dia terluka parah sekarang, dia tidak akan sedikit pun takut. Bahkan Jing Su telah dipenggal, apalagi karakter-karakter sampah ini. Ketika dia mengangkat pedang pembunuh naga, Wu Chen memotongnya, dan cahaya berdarah keluar, bercampur dengan kekuatan yang luar biasa, dan menyerbu dengan keras ke arah iblis-iblis di sekitarnya. Ah, iblis itu berteriak. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia dihantam oleh pisau Wu Chen dan berubah menjadi hujan darah. Dia jatuh ke siao-siao. Setelah membunuh beberapa iblis dengan satu gerakan, Wu Chen tidak berani tinggal lama, karena tubuhnya terluka parah dan kekuatannya sangat terkuras, yang secara serius memengaruhi kemampuannya untuk bermain. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat untuk memulihkan diri dengan damai, pulih dengan baik, dan hal-hal lainnya, menunggu sampai kekuatannya pulih. Melihat Wu Chen akan pergi, iblis-iblis itu tidak akan membiarkannya. Satu persatu, mereka meraung dan menyerbu Wu Chen dengan kekuatan yang ganas. Mereka pasti akan membunuhnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, entah di mana ada dinding batu yang runtuh. Dinding batu ini dikelilingi oleh daerah yang sunyi dan gersang. Selain batu atau bebatuan, tempat ini sangat sunyi. Di dasar dinding batu, seorang pria duduk di sini dengan mata tertutup rapat, memasuki keadaan duduk. Aliran cahaya merah keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan pelindung yang besar, menjaganya dengan kuat. Entah berapa lama, pria itu perlahan membuka matanya, mengguncang dirinya sendiri dan terbangun. Cederanya hampir membaik, kekuatannya telah pulih enam atau tujuh level, dan efeknya bagus. Wu Chen berkata pada dirinya sendiri, di siang hari, dia dan Xia Yulan dan Sun Yan pergi ke lembah hutan belantara. Mereka tidak ingin menyeberangi sungai Heishui. Mereka diserang oleh sejumlah besar iblis. Mereka dikepung dan tidak bisa melarikan diri. Mereka terpisah dalam pertempuran sengit. Karena pertempuran berdarah dengan Jing, dia telah melalui banyak kesulitan dan akhirnya mengalahkan orang ini sepenuhnya dan memenangkan pertempuran kemenangan terakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak senior Yulan dan Sun Yan. Wu Chen khawatir. Bagaimanapun, ini adalah dunia iblis. Ada banyak orang yang tidak tahu berapa banyak yang tinggal di dalamnya. Iblis selalu membenci mereka. Begitu mereka menemukan mereka, mereka akan keluar dan membunuh mereka. Itu tidak akan berhenti. Cari mereka. Sekarang lukanya hampir sembuh dan kekuatannya berangsur-angsur pulih, dia juga harus pergi mencari mereka. Setelah memastikan keselamatan mereka, dia akan pergi ke lembah hutan belantara bersama mereka untuk membantu para tetua. Dengan ide ini, Wu Chen keluar dari tebing dan melihat ke sisi kiri dan kanan, tetapi alisnya berkerut, karena dia tiba-tiba menemukan masalah serius, yaitu, dia sepertinya tidak tahu jalan. Gurun Timur adalah dunia iblis. Ini pertama kalinya dia datang. Tidak ada peta atau apapun seperti itu di dalam dirinya. Dia tidak tahu harus kemana. Namun, dia adalah orang bijak, yang sulit baginya. Segera, dia menemukan cara yang baik. Meskipun dia tidak tahu jalan, itu tidak berarti orang lain tidak tahu jalan. Ini adalah tanah Gurun Timur, dunia iblis. Setan tinggal di tempat ini sepanjang waktu. Mereka pasti sangat akrab dengan tempat ini. Jika Anda ingin mengidentifikasi arah, Anda harus itu tidak mudah. Tanyakan saja kepada seseorang tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Wu Chen mendongak dan melihat ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menuju ke masa lalu. Dia tidak mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, dia mendengar suara perkelahian. Seseorang sedang bertarung dengan sengit. Dari suara itu, sepertinya dia tidak jauh di depan. Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen pergi untuk melihat. Dia terkejut. Di tempat terbuka, ada banyak orang yang sedang berkelahi. Dia mengamati dengan saksama. Orang-orang ini tampaknya adalah orang-orang muda dengan kekuatan yang kuat. Yang terlemah adalah semua pencapaian dari tiga surga Singjijing. Jika dia pikir itu benar, orang-orang ini seharusnya adalah murid sejati dari tanah suci negeri Dongeng. Bagaimana mungkin murid sejati negeri Dongeng ada di sini? Apakah ini lembah hutan belantara? Wu Chen bergumam, karena dia ingat, tampaknya orang-orang dari tanah suci Xiandao pada dasarnya telah pergi ke lembah Tianhuang. Karena mereka melihat murid sejati tanah suci Xiandao di sini, mungkin itu adalah lembah Tianhuang, atau di dekat lembah Tianhuang. Namun, dia masih tidak tahu tentang situasi spesifiknya, dan dia belum banyak memikirkan masalah ini dan menatap orang-orang ini dalam diam. Apakah orang-orang ini mengepung seorang pria? Setelah mengamati dengan saksama, Wu Chen menemukan bahwa murid sejati negeri Dongeng tampaknya mengepung seorang pria muda berpakaian hitam, dan pria muda berpakaian hitam itu sangat kuat. Bahkan dalam menghadapi pengepungan begitu banyak orang kuat, dia masih belum terkalahkan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di sini, dan kekuatan kekerasan terus-menerus meletus, yang sangat mengejutkan. Iblis itu kejam, kamu tidak bisa lari, menderita sampai mati. Wu Chen terkejut mendengar nama itu. Karena dia pernah mendengarnya dari Xia Yulan, pria ini adalah pemuda terbaik di kuil iblis. Dia sangat kuat dalam kultivasi dan kekuatan. Dia adalah seorang pemuda yang tidak kalah kuat dari Yu Tian Shan. Apakah dia iblis tanpa ampun yang dikatakan oleh kakak perempuan Yulan? Wu Chen tidak mengenal iblis tanpa ampun, jadi dia tidak yakin apakah pria ini adalah orang yang disebutkan dalam mulut Xia Yulan. Namun, menilai dari tingkat kekuatan pria ini, dia memiliki semacam firasat. Mungkin pria ini adalah iblis tanpa ampun yang disebutkan dalam mulut Xia Yulan. Wu Chen tidak bersuara, dia memperhatikan dengan tenang di sini. Dasar sampah, kau ingin membunuhku. Itu hanya mimpi orang bodoh. Itu adalah iblis yang menelan dunia. Iblis pemuda itu berteriak tanpa perasaan. Kekuatan kekerasan, terus-menerus muncul, dan sihir teror membentuk bayangan iblis yang mengerikan di belakangnya. Gelombang kekuatan yang mengerikan pecah dari iblis. Itu sangat menakutkan, dan semua jiwa yang mati keluar. Kekuatan orang ini sangat kuat. Tampaknya dia tidak kenal ampun. Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, pemuda tanpa ampun berpakaian hitam itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya pasti bahwa dia memang orang yang tidak kenal ampun di istana sihir yang dikatakan Xia Yulan. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan mengawasi secara diam-diam. Dia tidak mencondongkan tubuh terlalu dekat. Kekuatan iblis yang tidak kenal ampun begitu kuat sehingga dia dapat dibandingkan dengan Tian Shan dan Hua Yang. Aksi yang dia gunakan sekarang juga sangat hegemonik, yang tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Benar saja, ketika iblis yang tidak kenal ampun menelan dunia, orang-orang ini segera jatuh ke angin, dengan putus asa mengoperasikan kekuatan mereka, menstabilkan bentuk tubuh mereka, dan tidak terlibat dalam kekuatan ini. Namun, kekuatan iblis yang tidak kenal ampun begitu kuat sehingga roh jahat yang mengerikan meletus darinya, satu lapisan demi satu, satu gelombang demi gelombang, tanpa henti, seolah-olah ingin menjelekkan mereka semua. Tidak, kekuatan iblis yang kejam itu begitu dahsyat sehingga kita sama sekali tidak dapat menahannya, Saudara Senior Li. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Saudara Senior Li adalah yang paling kuat di antara orang-orang ini. Dia telah mencapai tujuh surga Sing Jijing, yang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan iblis yang kejam, dia masih belum cukup melihat. Dia hanya dapat menjalankan kekuatannya dan melawan iblis yang kejam untuk menelan dunia. Kirim sinyal, kirim sinyal, dan beri tahu Saudara Senior Zuge tentang mereka. Dalam menghadapi iblis yang kejam yang menelan dunia, kekuatannya tidak cukup untuk melihat. Dia bukan lawan dari pihak lain, jadi dia harus mengirim sinyal untuk memberi tahu orang-orang kuat mereka untuk melenyapkan iblis yang kejam dan bahaya yang tidak berperasaan. Ya, seorang pemuda panik dan mengeluarkan pemancar sinyal dari cincin penyimpanan. Ia hendak mengirim sinyal untuk memberi tahu orang lain. Ha ha, apakah kau masih bisa mengirim sinyal di dunia sihirku? Si jahat mencibir tanpa ampun, roh jahat yang kuat menyerbu turun, langsung menghancurkan pemancar sinyal di tangan orang itu, kekuatan yang luar biasa, membuat semua orang terkejut. Apa yang bisa kulakukan sekarang, kakak Senior Lee? Kekuatan orang ini begitu kuat sehingga sinyalnya tidak bisa dikirim sama sekali. Kakak Senior Lee itu juga dalam keadaan cemas. Ia tahu bahwa kekuatan iblis yang tak kenal ampun begitu kuat. Mereka seharusnya bekerja sama dengan lebih banyak orang, dan seharusnya tidak mengambil risiko sendirian. Namun, sekarang iblis yang tak kenal ampun telah menelan dunia, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Tahan diri, aku akan memberi sinyal. Kakak Senior Lee menarik kembali keahliannya. Tiba-tiba, tekanan pada orang lain berlipat ganda. Kekuatan yang mengerikan turun dengan deras. Mereka merasa seperti sedang menekan gunung. Itu sangat berat. Namun, mereka menentangnya. Mereka menciptakan peluang dan kondisi bagi saudara seperguruan Lee dan mengirim sinyal untuk mengenal orang lain. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memberi sinyal kepada orang lain di dunia sihir saya. Iblis itu kejam dan percaya diri dengan keterampilan uniknya. Begitu dia terperangkap di dunia, bahkan darau yang abadi tidak dapat melarikan diri, apalagi mengirim sinyal. Itu sama sekali tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu Anda harus melihatnya dengan jelas. Saudara seperguruan Lee menggigit jarinya dengan satu gigitan, dan kemudian menggunakan semua keterampilannya untuk membiarkan darah mengalir keluar. Dia menulis satu baris di depannya dengan darah. Saya menemukan bahwa putra keluarga Iblis itu kejam. Tolong bantu saya. Setiap kali dia menulis sepatah kata, tubuh saudara seperguruan Lee gemetar dan wajahnya pucat. Jelas, butuh banyak energi dan kerja keras untuk menulis kata-kata ini. Ketika kata terakhir ditulis, dia hampir jatuh. Surat darah. Begitu wajah Iblis yang kejam berubah, buku darah mengirimkan pesan. Ini adalah keterampilan yang tak terkalahkan, yang hanya dapat diselesaikan dengan usaha keras. Bahkan lebih mendominasi daripada komunikasi Yuan Shen. Luncurkan. Kakak seperguruan Lee menggunakan sisa kekuatan di tubuhnya untuk meluncurkan kata-kata darah. Kecepatan kata-kata darah itu sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Dia tiba-tiba melintasi kandang atmosfer jahat dan bergegas keluar, bersinar di udara, seperti putaran hari darah. Kamu mencari kematian. Iblis itu berteriak tanpa perasaan, dan ki jahat di tubuhnya melonjak. Sihir yang kuat keluar dan menyapu ke bawah. Orang-orang berteriak dan tidak dapat menahannya lagi. Mereka ditelan oleh ki jahat yang kuat, dan anggota badan serta lengan yang patah jatuh ke tanah. Sungguh menyedihkan. Sampah. Iblis mendengus dingin dan tak berperasaan, dan membencinya. Dia menepukkan tangannya, seperti membunuh beberapa lalat yang berdengung, dan tidak peduli. Berbalik, dia melihat Wu Chen, yang bersembunyi di kegelapan. Sebenarnya, dia telah lama menemukan bahwa seseorang bersembunyi di kegelapan, dan diam-diam melihat mereka. Namun sebelumnya, dia harus membersihkan gerombolan tanah suci Xiandao. Jika mereka tidak lahir, mereka tidak akan punya pilihan. Sekarang, semua antek kecil tanah suci Xiandao ini telah dipecahkan. Sudah waktunya untuk membersihkan anak yang bersembunyi di kegelapan. Ketemu, Wu Chen tahu bahwa dia telah ditemukan. Harus dikatakan bahwa iblis yang kejam memiliki beberapa kemampuan untuk menemukannya. Iblis menatap Wu Chen tanpa ampun dan bertanya, Nak, apakah kamu juga dari tanah suci negeri Dongeng? Wu Chen baru berusia paling lama 20 tahun, tetapi dia memiliki kultivasi dan kekuatan yang begitu kuat. Hampir tidak perlu diketahui bahwa dia adalah murid sejati tanah suci negeri Dongeng. Ya, saya murid dari Aula Bechen, rumah sakit Bechen. Iblis itu menatapnya lagi tanpa ampun, halaman Bechen, yang merupakan salah satu dari 10 tempat suci sekte abadi, dengan kekuatan besar. Saya mendengar bahwa baru-baru ini ada orang yang sangat kuat muncul di rumah sakit Bechen. Tampaknya orang ini bernama Wu Chen. Apakah Anda mengenali orang ini? Popularitas rumah sakit Bechen akhir-akhir ini sangat makmur, dan hal-hal ini terkait dengan seseorang bernama Wu Chen. Tampaknya orangnya orangnya juga tidak muncul di rumah sakit Bechen. Tampaknya orangnya orangnya, dan hal-hal ini juga tidak muncul di rumah sakit Bechen. Terima kasih.